Berbagai cara kreatif dilakukan tenaga medis untuk meminimalisir resiko tertular COVID-19 di tengah minimnya alat pelindung diri atau APD. Di Banjar Negara Jawa Tengah, ada dokter yang berkreasi membuat stetoskop untuk periksa pasien menjadi panjang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Sekilas tidak ada yang berbeda pada pemeriksaan pasien ini dengan pemeriksaan yang lainnya. Namun, jika dia mati seksama, ada yang berbeda di bagian stetoskop yang digunakan oleh dokter. Tampak stetoskop lebih panjang dari biasanya. Ada semacam pipa panjang yang biasanya tidak ada di stetoskop biasanya. Ya, memang para dokter di Rumah Sakit Islam Banjar Negara kini dibekali dengan model stetoskop panjang hasil modifikasi oleh Direktur Rumah Sakit Islam Banjar Negara Dr. Agus Ujianto. Ide awalnya, karena ingin melindungi para dokter di tengah minimnya alat pelindung diri dan juga untuk mendukung program pemerintah physical distance, maka diciptakanlah stetoskop panjang tersebut. Dengan menggunakan stetoskop tersebut, dokter bisa memeriksa pasien dengan jarak lebih dari 1 meter. Fungsinya pun tidak berubah, karena meski sudah dimodifikasi, namun tetap terdengar dengan baik detak jantung pasien. Pipa aluminium yang elastis juga bisa ditekuk menyesuaikan kondisi pemeriksaan. Untuk membuatnya juga tidak sulit. Stetoskop standar yang sudah ada dipotong kemudian disambung dengan pipa aluminium yang sudah disetadilkan terlebih dahulu. Pipa aluminium yang digunakan bisa dibeli di toko bangunan. Satu batang pipa bisa digunakan untuk 5 stetoskop dengan panjang 60 cm per stetoskop. Meski sempat menuai kontroversi karena modifikasi alat kesehatan, namun karena terbukti tidak berubah fungsinya, maka stetoskop ini kini sudah dimanfaatkan untuk pemeriksaan sehari-hari. Sebenarnya ini bukan inovasi tapi cara ya, dalam kondisi terdesak. APD kadang-kadang juga belum datang begitu kan dari pembagian. Ketika pasien sudah datang, akhirnya kan kita harus jaga jarak walaupun memang harusnya pakai APD lengkap. Nah, pada pasien-pasien yang tidak ada indikasi ODP ataupun EDP atau yang lainnya, musim seperti ini kan kita tetap harus menjaga jarak. Dan saya coba ekstensikan ya, panjangkan apa namanya, tube daripada stetoskop. Rupanya hanya dengan alat yang sederhana, bahan yang sederhana, kita bisa tetap mendengarkan suara jantung dan paru dengan jernih. Jadi, kebetulan saya belajar fisika, resonansi dan frekuensi yang dihantarkan tetap terdengar oleh telinga kita melalui membran, tube, dan earphone yang dari stetoskop tersebut. Saya coba langsung saya bagi saja, saya beli aluminium 6 meter sekitar 20 ribu, potong 60 sentian, karena terlalu panjang kita juga kesulitan membawanya. Kemudian saya bagikan di seluruh dokter-dokter yang praktek di poliklinik maupun di bangsa, di rumah sakit Islam Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Indung Terian, Satelit TV, Mewartakan.